Presiden Jokowi Dodo meminta gelombang digitalisasi di sektor jasa keuangan disikapi seluruh pembangku kepentingan dengan cepat dan tepat. Hal itu penting dilakukan karena Indonesia memiliki potensi menjadi raksasa digital yang dapat menjadikan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ketujuh dunia pada 2030. Presiden Jokowi Dodo mengatakan Indonesia punya potensi besar dalam bidang ekonomi digital. Apabila potensi tersebut terus dikembangkan dan difasilitasi, Presiden Jokowi yakin Indonesia mampu menjadi satu dari sepuluh negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menurut Presiden Jokowi, Indonesia memiliki potensi besar menjadi raksasa digital dunia setelah Tiongkok dan India. Momentum tersebut harus dimanfaatkan dengan menyiapkan ekosistem keuangan digital yang kuat, berkelanjutan dan memiliki mitigasi risiko. Presiden meminta keuangan digital dapat diakses secara mudah oleh masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan pelaku UMKM. Otoritas jasa keuangan juga didorong untuk mempercepat literasi keuangan dan literasi digital untuk memastikan masyarakat menerima manfaat dari inovasi keuangan digital. Jika kita kawal secara cepat dan tepat, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi raksasa digital setelah China dan India dan bisa membawa kita menjadi ekonomi terbesar dunia ketujuh di 2030. Saya titip kepada OJK dan para pelaku usaha dalam ekosistem ini untuk memastikan inklusi keuangan yang kita kejar, yang harus diikuti dengan percepatan literasi keuangan dan literasi digital. Agar kemajuan inovasi keuangan digital memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Inklusi keuangan juga harus memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya masyarakat lapisan menengah kebawah, menjadi solusi untuk menekan ketimpangan sosial, menjangkau segmen masyarakat yang belum tersentuh sistem keuangan konvensional. Presiden Jokowi berharap provider keuangan digital tidak hanya berpusat di Jawa saja, tetapi juga membantu mempercepat transformasi keuangan digital hingga pelosok ke seluruh penjuru tanah air.